Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Umum swastiastu, salam kebajikan, nama budaya Rahayu, rahayu, rahayu Di perjalanan kali ini, ya Saudara-saudara Pukutan Pering Kami menuju ke salah satu tempat di lereng gunung Yaitu di gunung Perahu Berada di salah satu desa paling barat Di Kabupaten Pasuruan ini Nah, disini Ada sesuatu yang sangat luar biasa Yang patut kita ketahui Kita perkenalkan kepada anak-anak kita nanti Supaya mereka Sadar begitu bahwa Indonesia ini dibangun Bukan dari sesuatu yang sederhana Tapi Butuh perjuangan Nah, ini Adalah Gua keempat Yang Tanpa kelelawan Aneh juga Kenapa Kelelawan tidak Tidak mau Mengguni di gua ini Karena ada King Cobranya Eh Mesti Ada lagi Ada lagi Aduh King Cobra Kita coba masuk Ini teman-teman ini Sebelum apa-apa Sudah bicara ular ini Nah, ini keadaan di atas Ini ada ranting-ranting Atau Akar-akar Akar rantai Karena bentuknya seperti rantai Nah Serem Kita coba masuk Ini cukup lembab Gang ya Ya Ini adalah Gua keempat Dimana gua ini Tidak berpenghuni Kelelawar Hanya 1-2 ya Gang ya Di sana ya Saya coba sebar Sebar Anu ini Sentri Nah Terus Nah Sip Kita coba Telusuri Apa Ini apa Kotoran Yang kelelawar Berarti juga Pernah dihuni Kelelawar Terus Dia Takut Terus Pindah ke Goa yang lain Eh Si Ruman Si Ruman Apakah Ini Apakah Apakah Duh Oh ini Si Ruman Batu patahnya Bisa Direview Ini Semennya Pakai Gampeng Semakin Kena air Semakin Lengket Oh gitu Makanya Semakin Kuat Dengan Bertambahnya Zaman Malah Semakin Kuat Mereka Mereka Semakin Oh Kamu Maesan Kan Kuburannya Coba Oh Sintem Mereka Batuang Mati Kuburannya Coba Sentri Kesih Kesih Tere Aku Ngutuk Sentri Sintri Sintri Kuburannya Ada Makam Kenapa Ini Kita Lihat Cara Pemasangan Ini Kecoa Agak Nembap Sini Enggak Begitu Pengap Enggak Enggak Memang Lengguap Sekali Ini Lurus Ini Mengarah Ke sana Lurus Sistem Untuk Mengunci Lurus 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 Jadi Sistem Mengunci Semuanya Sama Sistem Yang Dipakai Jembatan Koloni Kelanja Manuf Lada Terus Lagi Semen Sampai Sekarang Kayak Batu Mengeras Cuma Pake Semuanya Meracikan Puno Pake Wulit Wulit Itu Dari Tumbuhan Ini Dideklo Diambil Alang-alang Dari Alang-alang Ya Kayak Sistem Bikin Batu Batu Oke 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 Kita coba Masuk Lebih Daram Lagi Ini Sekitar Sudah 20 Meter Kita Masuk Apakan Satu Terus Tidak Tidak Terus Dari Tidak 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 akar pohon ya ini pada saat itu mentok ini kaya mentok di sini ya ini batuan padas ini saya jelaskan untuk cara bikinnya mereka ya iya gimana dulu tuh mereka pakai sistem kayak betel ini semacam betel itu di ini untuk pembutannya kan ya iya ada semacam paku ya semacam paku untuk warnanya itu yang diatas beda ya warna warna pada seo mereka dulu itu pakai alat seadanya pakai betel paku bisa jadi misi untuk pembutan gua ini sendiri untuk menggali emas kan ya memang asal-asalnya Belanda yang bikin itu untuk bikin emas untuk mencari emas ini kelihatan kan pakunya pahatan paku pirit-piritnya kelihatan kan pirit apa pirit itu itu adalah batuan yang mengandung emas jadi Belanda dulu itu mengambil sampelnya untuk bikin penggalian emas terus dihitung sama kinerjanya enggak sanggup banyak pengeluaran daripada penghasilan makanya dibatalkan daripada mereka tidak jogruk di sini dananya keluar terus tidak ada hasil lebih baik kita diteruskan misinya memang untuk mencari emas di sini untuk mencari emas anehnya di sini enggak pengapkan seperti kulkas saya pernah tidur di sini itu dua hari dulu waktu ekskavasi pertama itu saya tidur di sini tidurnya tidurnya kan ini ada air karena yang menurut saya paling enggak lembab dan udara air kan iya ini lho kan yang bikin adem ya rembes yuk ada rembesan ya itu ini aman aman ya itu keluar itu justru udah cumbernya enggak aman kan iya apa aku lho ambil mas Fauci enak ini di sini nih awalnya sangat setah pil enak sekali ini enak sekali nih eh Kang aku lho ambil mas Fauci Iya saya tempet terus ya sama kang Fauci ini karena kang Fauci ini pawang ular tadi kalau ada apa-apa di sini aku tinggal itu aja eh apa tuh tulang kan wah ini tuh telur telur apa kan ini ini nggak main-main ini ini upas iya ular ini ular tahun itu nanti akan meletas jadi ular tahun ini ular tahun itu bukan ular tapi ulat-ulat tahun ya jadi bahasanya ular kalau disini ular jadi kalau kena ular tahun itu bisa tahunan kita gatel terus gitu Kang petung ya nggak sembuh-sembuh gitu ya hanya ada sedikit paranormal yang bisa menyembuhkan dengan dokter ya tahu yailah gitu yang bisa menyembuhkan ya ini kita sudah saja ya untuk penusuran di gua empat ini karena tadi di akhir video kita bisa mendapatkan sesuatu yang cukup berbahaya ya semoga bermanfaat ya salam pedagang syantara tinggal tanpa selesai salam pesatang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dahayu selamat menikmati